Mang ratus ratus patani di desa Batu Lawang Cipanas ngalakonan aksi unjuk rasa di kantor ATRBPN Kabupaten Cianjur. Masa ngadongso kantor pertanahan ATRBPN di Eta Tempat ngalakonan reforma agraria. Hari pangnak itu, tata guna redistribusi anusawadina dipasrakan ke Mang ratus ratus patani di Eta Laluok, pengustunganana tepuguh alang ujurna. Rayaanan 200, wakil patani penggarap desa Batu Lawang Cipanas, Kabupaten Cianjur ngalakonan aksi unjuk rasa ke kantor ATRBPN Cianjur di Jalan Raya Bandung, Pue Kemis, Mangkukna. Eta para patani tep mondah ayana bang tanah anu di erong bekingiruhan rencana redistribusi tanah. Koordinator aksi Syamsu di Nembraken ayah lokasi usulan reforma agraria anu legana 180 tilu hektare. Eta lahan anu legate sawadina didistribusikan ke tilu ratus lima puluh kepala keluarga anu gesmeh tilu puluh lima tahun matuh di Eta Tempat. Di Rina Nembraken ayah usulan reforma agraria dinalahan 80 tilu hektare teges dilakonan jauh samemeh ayana bang tanah. Tianggal namulages di Saluyuan sangkan usulan segancangna di BBRS Satulina diredistribusi ke tilu ratus lima puluh kakak. Tuntutan utama kita sebetulnya pemerintah dalam hal ini badan perang nasional segera menjalankan reforma agraria di Kabupaten Cianjur. Tuntutan utama kita sebetulnya pemerintah dalam hal ini badan perang nasional segera menjalankan reforma agraria di Kabupaten Cianjur. Tuntutan utama kita sebetulnya pemerintah dalam hal ini badan perang nasional segera menjalankan reforma agraria di Kabupaten Cianjur. Jauh sebelum disahkannya badan bang tanah. Dan dikitu tempat relokasi nak, temernah piken di paket tatanen lantaran ayah tempat anulhur. Keayaan tanah kawas gitu tercocok di paket tatanen, ketambah-tambah bakal diwangun pemukiman jadi mata kelewang bakal ngerendapan uruk. Sejeroninkitu Kepala Kantor BPN Cianjur Siti Hapsiah Nandesgen, satu tas kepemilikan tanah anulegana 887 hektare kiwari di kawasakubang tanah, luyukana peraturan pemerintah nomor genep puluh opat tahun 2020 hiji. PT MPM ini sudah berakhir pak di Desember 2022. Berarti tanahnya sudah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Namun seiring berproses, di atas lahan PT MPM ini, di tahun 2024 kemarin, bulan Maret, sudah kita berikan haknya kepada Badan Bang Tanah dengan kita terbitkan hak pengelolaan atas nama Badan Bang Tanah. Jadi sekarang statusnya milik Badan Bang Tanah. Bang Tanah T badan khusus anumang rupa badan hukum Indonesia anu diadegen ku pemerintah pusir turdi berewoenang khusus piken ngolah tanah. Piken nyiar mengbolongan karena pangdong sok para patani penggarap pihaknya bakal nampung sakum na'aspirasi para patani, turta bakal laporan ke pemerintah pusir.